Pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil Yang ketiga, nepotisme pasangan calon nomor urut dua menggunakan lembaga kepresidenan Sepuluh, penyalahgunaan bansos dengan melanggar undang-undang APBN Dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut dua Aku berdiri disini memanggilmu kawan bersatu melakukan perubahan Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar bersama terkait pemilu Baik, saudara-saudara sekalian, pada video kali ini kita akan belajar bersama terkait Pengajuan PHPU oleh tim Capres 01 Yaitu tim hukum nasional Amin, Anies Baswedan, dan Mohamin Iskandar Yang mana permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 Tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Oleh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan A. Mohamin Iskandar Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Selanjutnya kita bisa melihat apa saja yang menjadi daftar isi Dari PHPU ini Angka 1 Romawi yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi Ini standar setiap orang yang mengajukan PHPU Ataupun Yudhusa Review ke Mahkamah Konstitusi Pasti menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Nah ini ditentumkan di halaman 3 Angka 2 Romawi kedudukan hukum pemohon Di halaman 14 Angka Romawi 3 Tenggang waktu pengajuan permohonan Halaman 15 Empat Romawi pokok permohonan Yang mana pokok permohonannya ini Terdiri dari A. Hasil Pemilu Disitu disebutkan Yang pertama Hasil Pemilu menurut termohon Termohon ini adalah KPU ya Di halaman 16 Dan Angka 2 nya yaitu Hasil Pemilu menurut pemohon Yaitu tim Capres 01 Halaman 16 juga Yang kedua yang menjadi pokok permohonannya adalah Mereka mengungkap disini Adanya B. Pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas Bebas, jujur, dan adil Yang mana disini ada beberapa poin Yang pertama adalah Satu termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Secara tidak sah dan melanggar hukum Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 Tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat Di halaman 22 Dan kita akan bikin satu video ini Yang kedua Lumpuhnya independensi Penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan Halaman 35 Yang ketiga Nepotisme pasangan calon nomor urut 2 Menggunakan lembaga kepresidenan Halaman 50 Yang keempat Pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif Dan digunakan untuk mengarahkan pilihan Yaitu Di halaman 58 Angka 5 Penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya Halaman 66 Masing-masing kita akan buatkan video nanti Yang ketujuh Pengarahan kepala desa Halaman 77 Yang kedelapan Undangan presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di istana Halaman 83 Yang kesembilan Intervensi ke mahkamah konstitusi Halaman 84 Sepuluh Penyalahgunaan bansos dengan Melanggar undang-undang APBN Dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan calon nomor urut 2 Halaman sebelah Sorry Halaman 86 Nomor 11 Yaitu Kenaikan gaji tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis Jadi ada 11 hal yang disebut oleh tim capres 01 ini Sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil Sekarang kita melihat apa saja pelanggaran prosedur yang dituduhkan oleh tim capres 01 ini kepada KPU Yang pertama Satu manipulasi DPT Halaman 94 Yang kedua Surat suara yang tercoblos pada Paslon nomor urut 2 Halaman 94 Yang ketiga Pengurangan suara pemohon Halaman 95 Yang keempat Politik uang Halaman 95 Yang kelima Mencoblos lebih dari 1 kali Halaman 95 Yang keenam TPS janggal Halaman 96 Yang ketujuh Anak-anak ikut mencoblos Halaman 96 Yang kedelapan Kecurangan permohon Sorry Yang kedelapan Kecurangan termohon Yang dilakukan melalui sistem IT dan CRECAP Halaman 97 Dan yang kelima romawinya Ada simpulan Di halaman 99 Dan yang keenam romawi Petitum Ataupun Yang menjadi tuntutan dari tim capres 01 Dalam PHPU ini Tentu Semuanya ini nanti akan Kita bahas bersama Sebagai pencerahan bagi kita Agar kita semuanya Melek Dengan politik Melek dengan pemilihan umum Melek dengan KPU Para penyelenggara pemilu Para peserta pemilu Dan lain sebagainya Video ini Tidak akan mengejas Siapa yang salah Ataupun siapa yang tidak Salah Saya hanya ingin Berbagi kepada seluruh Masyarakat Indonesia Agar lebih mengerti Terkait Permasalahan Pemilu kita Di tahun 2024 ini Saya akan bikinkan nanti Satu persatu videonya Jangan lupa Terus tunggu Video-video dari saya Demi Indonesia Yang lebih baik Tentu Indonesia yang lebih baik ini Bukanlah Tanggung jawab Dari orang per orang Hanya Hanya tanggung jawab Dari satu orang Ataupun dua orang Indonesia lebih baik Merupakan tanggung jawab Kita bersama Tanggung jawab Presiden Tanggung jawab Wakil presiden Para menteri Wakil rakyat Dan juga kita semua Seluruh Rakyat Indonesia Kita semuanya Punya peran Dalam menentukan Masa depan Indonesia Yang lebih baik Baik Cukup disitu dulu Untuk video kali ini Ini baru kulit-kulitnya saja Dan nanti kita akan Bahas Satu persatu PHPU Pengajuan PHPU dari tim Capres 01 Belum lagi nanti ada Pengajuan PHPU dari tim Capres 03 Baik Terima kasih Saya Captain Oktober NDSH Advokat dan Konsultan Hukum Terima kasih sudah Mengikuti Menonton video-video saya Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Dan bagi yang punya Permasalahan hukum Saya Memberikan Konsultasi gratis Bagi yang tidak mampu Bahkan Saya juga akan Membantu Masyarakat yang tidak mampu Dalam proses advokasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Jaya Mari bersatu Seluruh rakyat Indonesia Melawan Mereka Yang tidak Amanah Nasib kita Tak akan Pernah Berubah Jika bukan Kita yang Merubahnya Seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Terima kasih